Tim Das Indonesia baru saja berhasil mengalahkan Nepal 7-0 dalam lanjutan fase grup kualifikasi Piala Asia 2023. Bertanding di Stadion Jabir Al-Ahmad Kuwait pada rampun dini hari tadi waktu Indonesia Barat, squad Garuda tampil begitu dominan sepanjang lakan. Dua gol pun tercipta di babak pertama lewat Dimas Derajat pada menit ke-6 dan Witan Sulaiman pada menit ke-43. Sementara pada babak kedua, tim Nas Indonesia mampu menambah 5 gol sekaligus yakni melalui Fahruddin Arianto pada menit ke-54, Sade Ramdhani pada menit ke-55, Elkan Bagot pada menit ke-80, Witan Sulaiman pada menit ke-81, dan juga Marcelino Ferdinand pada menit ke-90. Kebenangan besar ini membuat Tim Das Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Asia 2023. Kebenangan ini juga menjadi bersejarah mengingat Tim Das Indonesia kembali ke turnamen itu setelah absen selama 16 tahun. Dengan hasil ini, Piala Asia Di sisi lain, Sintayung menorehkan prestasi luar biasa bersama Tim Das Indonesia. Di mana selama melatih Tim Das Indonesia, Sintayung berhasil membawa Indonesia naik 20 peringkat ranking FIFA kurang dari 1 tahun. Seperti diketahui, Sintayung mencoba sebagai pelatih tim senior pada Desember 2019. Namun, karena pandemi COVID-19, Sintayung baru memimpin Tim Das Indonesia Senior di laga resmi pada Juni 2021 lalu. Di mana saat itu, Tim Das Indonesia menempati peringkat 175 dunia. Dari situlah, Sintayung mulai menunjukkan tajinya bersama Tim Das Indonesia Senior. Saat itu, Sintayung membawa Tim Das Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 usai membantai Taiwan dengan agregat 5-1. Kemenangan atas Taiwan tersebut langsung mereketkan posisi Tim Das Indonesia di ranking FIFA. Setelah kemenangan atas Taiwan, serangkaian hasil positif didapat oleh skuad Geruda. Hasil positif ini membuat Tim Das Indonesia menempati peringkat 161 dunia. Kemudian, Tim Das Indonesia naik ke peringkat 160 dunia setelah dua kali menaik atas Timor Leste di FIFA Matchday pada Januari 2022. Kejadian unik tercipta di FIFA Matchday pada Maret 2022 lalu. Meski tidak melakoni pertandingan, posisi Tim Das Indonesia naik satu posisi. Penyebabnya karena sejumlah tim yang posisinya di atas Tim Das Indonesia mengalami kekalahan, sehingga mendapatkan pengurangan poin. Terakhir, Tim Das Indonesia naik empat posisi dari tangga 159 ke 155 karena hasil positif di bawah ketika kualifikasi Piala Asia 2023. Karena menang 2-1 atas Kuai dan menumbangkan Nepal 7-0, Tim Das Indonesia naik empat posisi. Karena itu, kerja keras Sintayong dan anak asuhnya layak untuk mendapatkan apresiasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.